Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kalian lihat ini flash yang baru selesai saya buat dengan casing bekas tutup botol rangkaiannya seperti ini saya menggunakan transistor BC557 PNP dan mosfetnya yang saya gunakan ya F540 dan semuanya sama potensiometer RS 1 kilo jadi rangkaian ini sudah saya praktekkan bila berpatokan dengan spesifikasi mosfet maka flasher ini mempunyai daya sekitar 48 Watt Oke kita coba dahulu Hai ini load dan ini ke baterai ya sudah kedip dan perhatikan akan saya rubah speednya dengan cara mengatur potensiometernya ini paling kiri saya putar ke kanan perlahan ya ini yang paling cepat dari rangkaian ini Bagaimana urutan penyelerannya agar tidak memerlukan PCB dalam membuatnya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng Oke pertama saya atur dahulu posisi kaki-kakinya dengan bantuan PCB lebih berlubang agar ada pegangan setelah pas lalu saya solder pada PCB nya oke jadinya seperti ini lalu saya lem bakar agar kokoh saya tekuk ke atas kaki gate dan short MOSFET selamat menikmati Saya akan pasang drain MOSFET ke B Lalu source MOSFET ke L Lalu kita gabung dan solder basis transistor dengan resistor 560 ohm dan 1 kilo ohm Kemudian gabung resistor 4K7 ohm dengan positif kapasitor 47 mikro ke emitter Lalu gabung kaki kolektor dengan resistor 47 kilo ohm Lalu gabung resistor 47 kilo ke kolektor Lalu gabung ujung resistor 560 ohm dengan 4K7 ohm Kemudian gabung resistor 47 kilo dengan negatif kapasitor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kalian solder kolektor bilket MOSFET Kemudian negatif kapasitor ke L lalu pasang dioda 1N4007 nya selesai tinggal potensiometer nya saya coba dahulu tanpa potensiometer saya jumper saja sebagai pengganti potensiometer L ke positif red tegangan positif ke B dan tegangan negatif ke red negatif ya sudah ke deep mantap bukan oke akan saya pasang potensiometer 1k ohm nya akan saya pasang di L oke disini saja saya pasangnya saya beri lubang dahulu dengan solder saja dan saya paskan dahulu setelah pas saya solder salah satu kaki potensiometer ke L dan kaki tengah potensiometer ke ujung resistor 1k ohm dan saya beri lem tembak dahulu pada potensiometer nya dan saya beri lem tembak dahulu pada potensiometer nya selesai tinggal dicoba mudah bukan oke sekian praktek saya membuat flasher sendiri bila ada yang ingin kalian tanyakan kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati